Hasil sementara, babak 32 besar, Denmark Open 2024. Di babak 32 besar ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan ganda putra Jerman, Barneges, Jan-Kolin Vuelker, dengan skor 21-12 dan 21-18 dalam durasi 30 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Fajar Rian akan melawan pemenang antara, Fang Cihli, Fang Jenli, atau Xie Haonan, Zeng Wei Han. Di babak 32 besar tunggal putri, Putri Kusuma Wardani, berhasil mengalahkan unggulan ke-6 asal Jepang, Aya Ohori, dengan skor 21-19 dan 21-18 dalam durasi 45 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Putri Kwe akan melawan pemain Chinese Taipei, Sung Shuo Yun. Rekor pertemuan, 2-2. Di babak 32 besar tunggal putra, Jonathan Christie, berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Leong Jun Hao, dengan skor 21-16 dan 21-14 dalam durasi 43 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Jonathan Christie, akan melawan pemain China, Lu Guangzhou. Rekor pertemuan, 1-1. Berikut adalah, hasil babak 32 besar, Denmark Open 2024, selengkapnya. Di partai ketiga lapangan 2, di pertandingan babak 32 besar sehari sebelumnya, sebanyak tiga wakil Indonesia berhasil menang atas lawan-lawannya. Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan ganda putra Skotlandia, Christophe Herr Grimley, Matthew Grimley, dengan skor 22-20 dan 21-19. Rehan Naufalkusharyanto, Lisa Ayuku Sumawati, berhasil mengalahkan ganda campuran India, Satis Kumar Karunakaran, Adhya Faryat, dengan skor 21-19 dan 21-15. Dan Gregoria Mariska Tunjung, berhasil menang atas pemain Denmark, Lain Hojmark Jarsfeld, dengan skor 21-18, 18-21 dan 21-11.